Pemirsa bicara kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi Sepertinya masih belumlah berakhir Pasalnya hingga saat ini masih ditemukan kasus tersebut Dan ada 159 kasus yang sedang dalam penyelidikan Sementara untuk tersangka sudah ditetapkan sebanyak 12 orang Hingga saat ini kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi Masih terus terjadi di beberapa daerah Hal ini pun membuat tim Satgas harus bekerja dengan giat Untuk meminimalisir terjadinya perluasan kad hutlah di Jambi Dan terkait hal ini Wakil Direktur SS Kriminal Khusus Pondai Jambi AKBP Taufik Murmandian mengungkapkan Saat ini untuk proses sidik lahan yang terbakar seluas 41,2 hektare Dan yang masih dalam proses penyelidikan sebanyak 159 hektare Ini merupakan yang terjadi di kawasan Provinsi Jambi Dari data lahan yang terbakar saat ini semuanya masih milik perorangan Dan belum ditemukan adanya milik korporasi Dengan luasan yang terbakar Dimana untuk proses sidik sendiri yaitu sebanyak 41,2 hektare Yang lahan saat ini kita tangani proses sidik Dan yang masih dalam proses penyelidikan sebanyak 159 hektare Dan ini untuk di wilayah luasan Jambi Kemudian untuk yang lain-lain masih dalam proses penyelidikan Karena saat ini belum ada dari pihak korporasi Belum ada karena masih perorangan semua Sementara saat ini yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Pondai Jambi Dan jajaran terkait sebanyak 12 perkara Dan yang dilakukan penyelidik sebanyak 12 tersangka Dan dari data tersebut masih belum ada penambahan tersangka Masih sama dengan sebelumnya Rudiansa Jambi TV